Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tante Uti bukan mengimani yang tidak ada, Tante Uti. Mengimani apa yang pernah ada, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa sudah wafatkan, istilahnya adalah mengimani apa yang pernah ada. Dan kitab Torah, Zabur, dan Injil itu, Tante Uti, apalagi Injil ya, itu ada waktu ketika Yesus menyampaikan firman, mengajar Injil di baik-baik Tuhan, mana kitab-kitab itu semua? Siapa yang menuliskannya? Dari mana Tante Tawakala itu adalah, tidak mungkin Matthew, Lucas, Marcus itu yang dibaca Yesus. Yesus pada itu penulisan dan penemuan kitab ini pun setelah Yesus wafatkan, setelah Yesus naik ke langit kan, baru ditemukan gitu kan. Jadi, mana yang diajarkan Yesus di sinagoge itu? Ketika yang ada di dalam Matthew 9.35 atau yang ada di dalam Matthew 4.23. Dan satu lagi pertanyaan saya adalah ketika Tante bilang, bukan, saya mau luruskan lagi, bukan mengimani yang tidak ada, tapi mengimani apa yang pernah ada Allah turunkan. Lalu tidak menjadikannya sebagai lendasan imam, tapi hukum Torah, hukum-hukum yang disampaikan kepada Nabi-Nabi terdahulu, itu ada di dalam Al-Quran semuanya, sudah termaktub. Bahkan kami tidak melanggar, yaitu perintah kekal Elohim dan Ibrahim. Itu kami sampai sekarang masih melaksanakannya. Dan itu menjadi fitrah buat kami umat Islam, yaitu dihikitan. Dan hukum secara bersujud, bagaimana berpuasa, bagaimana cara berzakat, itu ada. Tidak boleh melawan kepada orang tua, hukum-hukum Torah itu kami melaksanakannya. Tapi sudah ada di dalam Al-Quran, karena ada Nabi baru kan, setelah Nabi Isa AS. Coba Tante Cik di dalam, tampilkan di screen Bang Farudin di Yohanes 7.38. Oke, Yohanes pasal 7 ayat? 7.38. Oke, 7.38. Silahkan dilanjut, nanti kita usahakan tampilkan. Monggo. Nah, pertanyaan saya kepada Tante Uti, di dalam ayat Yohanes 7.38 ini, yang berbunyi adalah, Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci? Barang siapa yang percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci? Ya, Riva, kita bicara tentang dasarnya ya. Kalau dasarnya, saya bilang tadi, kalau Muhammad memerintahkan kalian untuk mengimani apa yang tidak ada, apa yang tidak ada, ya itu menjadikan pertanyaan besar buat kami. Karena memang jelas Injil, Taurat, dan Jabur itu tidak ada. Kalau memang, kalau yang dimaksudkan satu Injil, satu Taurat, satu Jabur itu dalam satu buku, jadi artinya ada tiga buku, tiga kitab yang harus kalian imani, itu tidak ada. Karena jelas dari pada masa awal-awalnya Nabi Muhammad, itu dia pada waktu itu yang sudah beredar pada masa itu adalah Alkitab. Alkitab yang beredar pada masa sekarang. Jadi ketika Riva mengatakan bahwa kamu mengimani apa yang pernah ada, menjadi pertanyaan saya adalah kenapa bisa mengimani apa yang pernah ada, dan kalian tidak pernah lihat wujudnya, kalian tidak pernah baca isinya, dan kalian tidak pernah baca, tidak tahu apa yang diperintahkan di dalam hal itu. Karena jelas apa yang Riva bilang mengikuti itu, mengikuti ini, mengikuti Taurat, mengikuti apalagi sunat, apa segala macam gitu. Riva tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya di dalam kitab itu. Karena sunat itu di dalam kitab kami tidak lagi diberlakukan. Istilahnya tidak penting-penting banget. Lalu Taurat yang Riva maksudkan, Taurat itu, jelas di dalam Quran Riva tidak ada tulis-tulis hukum Taurat gitu loh. Kalaupun ada hukum-hukum yang sama dengan itu, jelas itu bukan hukum Taurat yang diturunkan, yang diturunkan Musa oleh Elohim kepada Musa untuk bangsa Israel. Bukan hukum Taurat yang dimaksud, hanya ada kesamaan yang kalian lakukan gitu loh. Lalu tadi Riva mengatakan, apalagi ya pertanyaan Riva tadi, Yesus mengajarkan Injil. Injil itu yang kamu tidak tahu. Injil itu artinya berita sukacita gitu loh. Injil itu adalah kabar sukacita, kabar keselamatan yang Yesus sampaikan. Apa yang Yesus sampaikan itulah yang namanya Injil. Dan Injil itu ditulis oleh Rasul Matius, Lukas, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Itu yang maksudnya Injil. Mungkin Riva berpikir kalau Injil itu diberitakan oleh keempat penulis Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi ini artinya Riva tidak mengerti apa itu artinya Injil. Injil itu artinya kabar keselamatan, kabar gembira, kabar sukacita gitu kan. Injil itu kabar keselamatan, kabar Injil kerajaan Allah, keselamatan kabar tentang kerajaan Allah gitu loh. Yesus mengabarkan Injil. Yesus mengabarkan Injil artinya Yesus memberitakan kabar sukacita. Kabar sukacita bahwa dia akan mati di salib menjadi penebus, menjadi juru selamat, dan dia akan melepaskan orang-orang dari dosa mereka, dan akan membawa orang-orang itu bersama-sama dengan dia di sorga. Itulah yang namanya Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan Allah, datanglah kerajaan Allah ke dunia, bukan. Kerajaan Allah itu artinya pemberitaan tentang karya keselamatan. Itu yang dimaksud Injil gitu loh. Itu yang dimaksud Injil. Bukan Injil itu artinya hasil produk dari yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bukan itu. Yang jelas, jadi intinya adalah, siapa? Riva tidak tahu apa itu arti Injil. Ya kan? Lalu, Riva mengatakan bahwa, Riva mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, Injil, dan Jabur. Nah, sekarang ketika Riva mengatakan bahwa kalian mengikuti apa yang ditulis oleh Taurat, Injil, dan Jabur, Riva mengatakan ada hukum Taurat di situ. Tetapi ketika Riva mengikuti apa yang tertulis di dalam kitab Injil, Injil yang diberitakan oleh Yesus, dia mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu dia. Itu warta gembira yang dikatakan oleh Yesus, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapak, jika tidak melalui aku, kata Yesus. Itu dia Injil. Itu yang dimaksud dengan Injil. Kabar sukacita, kabar bahagia, kabar kelepasan, kabar kemerdekaan gitu loh. Kemerdekaan orang dari belenggu dosa. Penindasan terhadap kabar kelepasan dari kutub dosa. Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapak, jika tidak melalui aku. Nah, ketika Riva mengatakan bahwa Riva mengikuti Injil, Injil yang mana? Ketika Riva tidak mau mengakui bahwa Yesus itu adalah jalan dan hidup, dan perampun sampai kepada Bapak, jika tidak melalui Yesus. Gitu loh. Jadi jelas bahwa Riva tidak tahu apa isi dari Taurat, apa isi dari Injil, apa isi dari Jabur itu. Karena Taurat, Injil, dan Jabur itu mereka tidak terpisah, mereka ada dalam satu kitab. Yaitu kita sebut Alkitab. Orang-orang pada masa pertama dulu disebut Biblos, ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu Kitab Perjanjian Baru, Kitab Perjanjian Lama, ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, Kitab Perjanjian Lama itu, kalau tidak saya tidak salah itu, dikumpulkan oleh Ezra. dalam masa Nabi Ezra. Dan itu termaktuk di dalam, di dalam, termaktuk di dalamnya Kitab Para Nabi juga tertulis di situ. Gitu loh. Kitab Para Nabi bukan cuma kitab yang ditulis oleh Musa, tetapi Kitab Para Nabi, Nabi-Nabi yang ada di situ, Nabi Yeshiel, Yeremia, Amos, Obaja, Yunus, segala macam masuk dalam satu kitab itu. Dan itulah yang ada dan beredar pada kami sampai sekarang ini. Gitu loh. Gitu loh. Gitu ya Riva. Dan kalau soal sunat, kamu mengatakan, kamu mengikuti apa yang ditulis oleh kitab Taurat itu. Ikut sunah, ikut sunat, ikut kitan. Nah, itu dia Riva. Saya bilang bagaimana kalian bisa mengemani, apa yang tidak kalian baca, apa yang tidak kalian pelajari, apa yang tidak kalian mengerti. Gitu loh. Karena jelas. Pengertian kamu tentang sunat, pengertian kamu tentang apa lagi? Puasa, sujud, itu kan ada di dalam kitab perjanjian lama, dan kamu tidak tahu seluk-beluknya. Gitu loh. Ya kan? Jadi jelas. Jadi kesimpulannya adalah Riva mengimani apa yang tidak ada. Gitu loh Riva. Kamu mengimani apa yang tidak ada, dan kamu mengatakan bahwa injil yang alkitab yang sekarang sudah dipalsukan. Ya kan? Kalian ribut-ribut bahwa alkitab yang sekarang sudah dipalsukan. Jadi yang lama-lama itu yang taurat, injil, dan jabur itu sudah dipalsukan. Tetapi kenyataannya, alkitab yang sekarang itu dari dulu sampai sekarang, ya ini dia. Tidak ada yang namanya dipalsukan, tidak ada yang berubah. Karena ketika dia dikanon, tahun 200 itu sudah selesai. Sudah selesai. Paling lama itu dia berangsung-angsung, paling lama pada tahun 400 itu sudah selesai. Tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan, dan itulah dia alkitab yang ada. Gitu loh Riva. Ya, itu aja. Pertanyaan saya kan tadi Riva mengatakan bahwa alkitab sekarang sudah asli, karena ditulis oleh Rasul Lukas. katanya gitu kan. Rasul Lukas, karena jelas Rasul Lukas sendiri mengaku-ngaku kalau dia itu, katanya kan, dia itu mengarang-arang cerita sesuai dengan pengakuan dia sendiri. Gitu kan. Nah, sekarang yang menjadi penyataan saya, ketika Riva mengatakan bahwa alkitab sekarang adalah hasil kreasi dari para penulisnya. sedangkan di kitabnya Riva sendiri, bukanlah hasil kreasi dari penulisnya gitu loh. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Riva kan bilang bahwa alkitab yang sekarang ini palsu. Lalu saya mau tanya, proses ya, proses Riva, proses penurunan wahyu itu kepada Muhammad itu, apakah ada perbedaan antara proses penurunan firman ya, penurunan penulisan firman dengan alkitab gitu loh. Nah, sekarang saya minta Riva jelaskan bagaimana wahyu itu diturunkan. Itu aja. Bagaimana wahyu diturunkan dan apa pendapat Riva di dalam Al-Maidah 68 yang mengatakan, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun sehingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil. Iya kan? Taurat dan Injil. Dan sebetulnya ada zabur lagi satu ya. Taurat, Injil dan zabur gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, saya clear-kan lagi. Bagaimana proses penurunan kitab Al-Quran itu loh, pewahyuan dari Allah itu kepada Muhammad. Ya, kalau ada perbedaan ya, kalau ada perbedaan proses ya, prosesnya sampai menjadi kitab itu, ya tolong tunjukkan. Ya, itu aja. Sebelum saya jawab, saya meluruhkan lagi berkali-kali sama Tante Uti. Maksud mengimani kitab Taurat, Zabur dan Injil itu bukan mengimani menjadikan panduan hidup karena kami sudah punya Al-Quran. Tapi kami mengimani bahwa benar ada, turunlah, bahwa benar ada kitab Taurat, Zabur dan Injil itu diturunkan kepada Nabi sebelumnya. Ha! Gari! Gari! Ha! 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 Kalau mengikuti hukum Taurat dan Zabur, Tante tidak ada pertentangan antara hukum Taurat dan Zabur yang ada di dalam Al-Quran kami. Karena Nabi Muhammad itu melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Seperti kan saya sudah bilang nih tentang bersujud, tentang bersunat, tentang berpuasa. Kami kan menjalankannya. Tapi Allah memberikan hukum-hukum yang terdahulu itu kepada Bani Israel sesuai dengan batas waktu, bukan batas waktu, maksudnya sesuai dengan kaumnya. Nabi Musa dengan kaumnya, Nabi Isa dengan kaumnya. Sementara hukum yang ada di Al-Quran itu lebih relevan untuk sampai ke akhir jaman. Al-Quran terjaga karena ia adalah kitab akhir, kitab terakhir nanti, kitab terakhir yang diturunkan untuk manusia. lalu Tante tidak menjawab pertanyaan saya. Saya ingin membuktikan. Jadi saya tidak hanya berkata sedar klaim gitu, mengatakan kitab. Bukan palsu, saya bilang. Kitab Biblos itu asli. Kitab Tante manuskripnya asli. Tapi kami mengatakan bahwa Al-Quran menyatakan bahwa banyak orang yang membuat kitab lalu berkata ini dari Tuhan. Kan terbukti dengan tukas yang membuat kita kemudian mengatakan kalian percaya itu firman Tuhan. Surat-surat Paulus itu kalian percaya firman Tuhan. Padahal itu kan buatan Paulus dan lukat. Kemudian kami mengatakan bahwa ayat itu banyak yang disembunyikan dan dirobah. Saya bisa membuktikan kepada Tante bahwa ada ayat yang tertulis di dalam kitab Tante di Biblos Perjanjian Baru tapi tidak ada di kitab lain sebelumnya. Contoh tadi saya katakan mana ayat di Yohanes 7 ayat 38 Barang siapa percaya padaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Mana ayat itu di kitab sebelumnya? Berarti kan ada ayat ini lang kalau memang Tante bisa coba Tante cari nanti kita kapan-kapan bisa membicarakan masalah ini lagi. Kemudian nubuatan bahwa hukum Taurah itu akan dirombah ada di dalam Masmur 119, 125, sampai 128. Ini saja yang ditampilkan Kang Farudin. Masmur 100 ini pembuktian ya Tante ya. Nah nanti saya akan jawab. Pak Wahyu Al-Quran itu Tante sedangkan ahli-ahli kritik kitab saja Tante Tante boleh lihat kajian-kajian dan nanti kita ini sebenarnya beda lain ya beda ininya tapi Al-Quran itu diturunkan melalui firman pelafasan orang zaman dahulu itu yakro u ikro ikro baca membacakan begitu jadi sesuai dengan lapasan kemudian dihafalkan Buktinya sampai sekarang anak-anak kecil Umur 5 tahun menghafal Bahkan 30 juz bisa menghafal Nah ini dia Masmur 119-125-128 Hambamu aku ini Buatlah aku mengerti supaya aku tahu Peringatan-peringatanmu Waktu untuk bertindak telah tiba Tuhan mereka telah merombak Tauratmu Mereka telah merombak Tauratmu Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu Lebih daripada emas Jadi perintah-perintah makanya Perintah-perintah yang ada Di zaman Bani Israel dahulu Ada yang sudah dirombak-rombak Ini adalah nubuatannya Saya tidak berkata dari diri kata Dari diri saya sendiri saya tidak mengada Tapi ternyata ada nubuatannya Dan itu sejalan dengan kata Al-Quran Mereka akan membuat Membuat kitab kemudian mengatakan Bahwa inilah dari Tuhan Seperti yang dilakukan Lukas Dan Tante mengatakan tadi bahwa Kitab Injil Iya Injilion adalah kabar baik Kabar itulah yang disampaikan oleh Yesus Pasalahnya Apakah yang dibaca Yesus Yang disampaikan Yesus itu kan Bukan yang ditulis Lukas Matius Markus itu kan Nah dari mana Tante tahu bahwa Yang ditulis Matius Markus Lukas itu Adalah benar-benar firman Perkataan Yesus Ajaran Yesus Ketika di sinagogi-sinagogi itu Bagaimana caranya Tante Mau meyakini hal itu gitu Kalau Nabi Muhammad Sangat jelas berdasarkan Hafalan Ketika turun surah Itu dihafal Apalagi zaman dahulu Kala orang-orang Arab itu Memang suka dengan syair gitu ya Apalagi dengan bahasa mereka sendiri Tentu tidak akan hilang Tante Tidak perlu ditulis dulu Tapi memang ada sahabat Yang salah menulis dengan suhuf-suhuf ya Seperti tulang-tulang Tapi mereka lebih cenderung ke oral Teknik oral Teknik-teknik hafalan gitu kan Makanya walaupun hilang Katanya mau dibakar Mau apa Yang di otak kan gak hilang Tetap ada gitu Karena ini kan Hapalan Jadi kan yang dihafal ini Tidak mungkin hilang Tante contohnya Anak-anak kecil saja Anak-anak kecil yang Hapalannya Surah Al-Ikhlas Surah Anas Itu tetap ada diingatan mereka gitu Begitulah Al-Quran itu Ya memang dibukukan lagi Di zaman Usmani Dijadikan sebuah kitab Begitu kan Tapi Itu Kisahnya itu jelas Tante Itu tertulis di Siapa penulisnya Zaid bin Sabit Jelas siapa penulisnya itu Zaid bin Sabit Zaid bin Sabit itu siapa Itu jelas itu Anak siapa Dia Apa jabatannya di zaman pada masa itu Dan itu Nabi Muhammad kan Punya kalifah-kalifah-kalifah Dan itu menjadi Apa namanya Memimpin negara pada masa itu Itu jelas Tante Bukan seperti Konsil Inetia Terus Bapak-bapak gereja Mila-mila Oh ini nih Ini adalah firman Tuhan Ini bukan Ini firman Tuhan Ini bukan Kemudian berbeda antara Katolik dengan protestan Sekian buku berbeda Akhirnya pada saat ini Banyak sekte-sekte Kristen Bahkan ayat-ayat pun Berbeda cara memahami Sementara kami Tidak ada Al-Quran itu jelas Ayat surah Al-Fatihah Yang lain tidak ada Yang berbeda versinya Tidak ada yang Berbeda maknanya Bahkan Apa namanya itu Jelas sekali Kalau Al-Quran itu Bukan berdasarkan Hanya Terma Apa Berpatokan hanya kepada Tulisan Melainkan adalah hafalan Karena zaman dahulu Kala itu memang orang Menyukai Sakir gitu Lebih cenderung Menghafal Begitu Itulah Al-Quran Begitulah Allah Cara menjaga Al-Quran Ini kan terbukti Sampai saat ini Anak-anak kecil Bisa menghafalnya Anak-anak bahkan Yang cacat mental pun Bukan cacat mental Maksudnya kekurangan Secara fisik pun Naja Naja itu bisa menghafal Berapa jus gitu Sampai 30 jus pun Banyak anak-anak kecil Yang menghafal surah ini Begitulah Allah Menjaga Firman Allah Melalui Nabi Muhammad ini Kemudian saya katakan tadi Di dalam Masmur Tadi 119 Sudah ada Nubuatan Bahkan Yeremia pun berkat Tulis Yang usil Akan merubah Hukum Torah Begitu Kemudian Nabi Musa pun Sudah meneguatkan juga Kelakuan Bani Israel Setelah dia Wafat Itu ada Di dalam kitab Oh iya Sebelum kesana Saya akan mengatakan ini Coba Tante lihat Tante percaya Kalau ulangan itu Ditulis oleh siapa Kata Tante Uti Coba jawab Singkat sementara Kitab ulangan itu Ditulis oleh siapa Musa Tante Uti Musa Kitab ulangan Ditulis oleh siapa Musa 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 Ya Coba Tante lihat Coba tampilkan Pak Pak Udin Terima kasih Terima kasih Ya masih saya Tano Pertanyaannya Pertama tadi Tante di Yohanes 734 Ada tertulis Di kitab suci Bahwa Dari dalam hatinya Yang akan mengalir Aliran-aliran air hidup Ini dimana ayat ini Dimana ayat ini Tertulis di kitab suci Yang mana Begitu Kemudian coba Tante lihat lagi Di dalam Kata Tante tadi Musa Menulis Kitab ulangan Kitab ulangan Tante lihat Di ulangan 31-24 31-24 Ulangan 31-24 Kemudian 34 Ayat 7 Coba lihat Dua ayat ini Di dalam 31-24 Musa itu Menulis Sudah selesai Menulis kitab Taurah Dan di dalam 34 itu Tertulis bahwa Musa itu Meninggal Umur sekian Bagaimana Musa menulis Kematiannya sendiri Masa Musa menulis Dia Menikmati Hari Tanggal sekian Atau Mati di umur sekian Ini ada yang menulis Kitab ini Sementara Mayoritas Umat Kristen Mengatakan bahwa Kitab ini Ulangan ini Ditulis oleh Musa Bagaimana mungkin Musa menulis Kematiannya sendiri Di ulangan 34 ayat 7 Sementara Di dalam ulangan 31-24 Di dalam ulangan 31 ayat 24 Dinyatakan bahwa Musa telah selesai Menulis Taurah itu Begitu 31 Ketika 31-24 Ketika Musa selesai Menuliskan perkataan Hukum Taurah itu Dalam sebuah kitab Sampai perkataan Yang penghabisan Selesai Tetapi ada di dalam Ulangan 34 ayat 7 Musa berumur 120 tahun Ketika dia mati Matanya belum kabur Dan kekuatannya belum hilang Siapa yang menuliskan Kematian Musa ini Dia sendiri Kan tidak mungkin Juga pertanyaan tadi Tentang ayat Di Yohanes 7 Ayat 38 itu Ini pembuktian saya Jadi saya bicara Tidak sekedar klaim Umat Islam mengimani Ada kitab sebelum Al-Quran Ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Mengimani seperti itu Mengimani dalam artian Al-Quran turun itu Membenarkan Membenarkan Benar Ada kitab Injil Ada kitab Ya Riva Yohanes 7 Yohanes 738 Tadi Pertanyaan saya Yohanes 738 Yang kamu harus Menyelidiki Ayat kitab suci Kitab suci Yohanes 16 Tadi kalau gak salah Saya tidak ada Sebutin Yohanes 16 Maksudnya Yang mana Saya cuma bilang Yohanes 738 Mana ayat yang Katanya tertulis Yohanes 738 Yohanes 738 Ayat yang tertulis itu Jelas Yang dimaksud Di dalam Alkitab itu Di dalam Yohanes 14 Sebab ada tertulis Sebab ada tertulis Sebab ada tertulis Kalau kita mengatakan Dimana itu yang tertulis Ya itu jelas Kitab perjanjian lama dong Karena ini adalah Kitab perjanjian baru Ditulis oleh Yohanes Ya Yang dimaksud Dengan yang tertulis itu Yang di Ya di dalam kitab Perjanjian lama Perjanjian lama itu kan Yang dipelajari Di baik-baik Allah Itu yang disebut Kitab suci sebelumnya Berarti sudah tidak Dalam di ayatnya Apanya maksudnya Nah ini makanya Ayatnya itu Yang kan kamu bertanya Kamu kan tadi bertanya Kitab yang mana Kitab suci yang mana Yang kitab suci Yang dimaksud Di dalam kitab perjanjian baru itu Adalah kitab perjanjian lama Kitab perjanjian lama Yang dipelajari Di baik-baik Allah Itu yang dimaksud Kitab suci Di perjanjian lama Adalah kitab tanah Kitab para nabi Nabi Yesaya Nabi Yeskel Itu yang dimaksud Jadi itu menjawab Pertanyaan kamu Kamu mengatakan Yesus menunjukkan Kitab suci yang mana Pada saat itu Ya pada saat itu Mereka mempelajari Kitab perjanjian lama Dibait-baik Allah Dibait-baik Allah Itu yang mereka pelajari Lalu yang kamu mengatakan Tanya-tanya Yesus menginjil Perjanjian Allah Itu yang dimaksud Itu yang dimaksud Lalu ketika kamu mengatakan Titik berat dari tulisan Yang benar itu adalah Di dalam anaknya Yesus Kristus Dan semua penulis-penulis itu Mereka bukannya membuat Injil yang baru Bagaimana itu Pemikiran kamu yang salah Mereka bukan membuat Injil yang baru Mereka mencatat Sepak terjang Yesus ketika Memberitakan Injil Itu saja Mereka mencatat Sepak terjang Yesus ketika Memberitakan Injil Lalu ketika kamu Mengatakan Quran itu diturunkan Berlalui hafalan Jadi jauh lebih hebat Daripada Alkitab Oh salah Arifah Bukannya saya tidak Bukannya saya merendahkan Oh tidak Tetapi ketika kamu mengatakan Bahwa Quran itu Diturunkan Dan kamu percaya 100% Bahwa Tuhan itu adalah Firman Tuhan Dengan hanya mengimani Gitu loh Dengan hanya mengimani Ketika kamu mengatakan Bahwa Quran-Quran Quran itu adalah Firman Allah Allahnya mana Yang mengejawantahkan Itu mana gitu loh Kalau soal hafalan Hapalan-hapalan Apa bedanya dengan Matius Markus Lukas Dan Yohanes Dan apa bedanya Dengan orang-orang Orang-orang pada masa lalu Gitu loh Pada masa di perjanjian lama Perjanjian lama Mereka itu menghafal Lebih daripada Lebih hebat dari Yang kalian lakukan sekarang Karena Ayat-ayat di dalam Apa yang Elohim turunkan Kepada mereka Disuruh Diberitakan Dipelajari Diceritakan Taurat itu Diceritakan Direnungkan Siang malam Gitu loh Kalau soal hafal Menghafal Orang-orang Yahudi Pada masa sebelum Yesus itu Mereka lebih jago Gitu loh Oke Lalu ketika kamu Mengatakan bahwa Al-Quran itu Adalah firman Allah Karena Dijewantahkan Kepada Muhammad Tetapi kan Tanpa pembuktian Riva Siapa yang tahu Itu berasalkan Dari Tuhan Atau tidak Kamu mengatakan Dari Allah Menggejawantahkan Kepada Jibril Nah sekarang Jibrilnya Mana Nah sekarang Kamu bandingkan Dengan penulisan Di dalam kitab Injil Matius Dan Yohanes Itu jelas Dia adalah Kedua belas Murid Yesus Ada bersama Dengan Yesus Firman itu Keluar dari Mulut Yesus Mereka Mencatatnya Mereka Menulisnya Dan mereka Adalah saksi Matanya Dan mereka Itu adalah Martirnya Mereka Adalah muridnya Nah ketika Kamu mengatakan Bahwa Quran itu Adalah firman Allah Siapa yang Saksinya Kamu hanya Mengatakan Bahwa itu Hanya dimasuk Kedalam hapalan Dihapal oleh Orang-orang Itu lebih Valid Nah sekarang Yang lebih valid Itu yang dihapal Atau yang ditulis Kalau yang ditulis Itu tidak akan Pernah berubah Sampai seribu tahun Oke Nah kalau yang dihapal Orang yang meninggal Ya meninggal Ya itu hilang semua Kalau menghapal Orang 20 tahun Setelah itu Orang yang menghapal Ya lupa Udah kakek-kakek Atau nenek-nenek Gitu loh Mana yang lebih valid Gitu loh Sekarang saya mau tanya Sama ribu Mana yang lebih valid Dihapal Apa ditulis Dan tulisannya itu Diabsahkan Dijaga keabsahannya Sampai ribuan tahun Sampai sekarang Enggak berubah Itu kitab Nah kalau kamu Menggandakan Kalau Ayat itu dihapal Nah yang menghapalnya Itu sudah meninggal Atau pada saat itu Taruh lah Ketika itu kan Kanonisasian itu kan 20 tahun setelah Muhammad Meninggal Nah bisa dibayangkan Pada waktu dia Menerima hapalan Belajar Atau disuruh menghapal Pada waktu itu Kira-kira umurnya 40 Lalu 20 tahun Kemudian baru Disuruh mengingat lagi Hapalan-hapalan Disuruh mengingat lagi Lalu ditulis Dijadikan buku Gitu loh Mana yang lebih valid Aku tanya loh Riva Iya kan Mana yang lebih valid Di dalam kepala Atau di dalam buku Tertulis hitam atas putih Gitu loh Ya Saya sebelum memberikan pertanyaan Saya mau tambahin Satu lagi Satu ya Lalu Riva mengatakan Bahwa Masmur itu Tauratmu itu Ada yang dirombak Riva Saya mau kasih tau Taurat itu bukan 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 Isi alkitab ya Taurat itu Peraturan-peraturan Ada undang-undang Ada Ada hukum undang-undang Yang ada hukum undang-undang Dan ada hukum yang Alkitab Atau firman Allah Gitu loh Yang kamu maksudkan Di dalam Masmur 119 Itu adalah Undang-undang Taurat Memang pada saat itu Banyak orang menyelewengkan Taurat-taurat itu Maksudnya menyeleweng itu Artinya tidak Tidak apa Tidak mengikuti Perintah dari hukum Taurat Dan hukum Taurat itu Bukan keseluruhan Dari firman Allah Jadi yang dimaksud disitu Hukum Taurat itu Adalah undang-undangnya Bukan hukum Bukan firman Allah Yang disitu Jadi disini kamu salah Riva Lalu penurunan itu Juga kamu salah Cara Quran itu Saya bertanya Saya hanya mau bertanya Kepada kamu Riva Ketika kamu mengatakan Bahwa yang lebih sah itu Yang firman itu Lebih sah Yang ada di hapalan Kepala-kepala orang Apakah itu lebih sah Dibandingkan dengan Yang tertulis hitam Atas putih Yang sudah berlangsung Disahkan Yang sudah disahkan Yang merupakan sejarah Dan dijaga keabsahannya Sampai ribuan tahun Gitu loh Mana yang bisa dipercaya Yang di hapalan Atau yang tertulis Hitam atas putih Gitu loh Nah lalu satu lagi Yang kamu mengatakan Lukas Nah ini Ini kesalahan kamu Kesalahan kamu adalah Ketika kamu mengatakan Bahwa Lukas mengaku Bahwa dia nge-rambling Dia mengarang Kitab suci Kamu gak baca dari awalnya Lukas mengatakan dengan jelas ya Lukas mengatakan disini Lukas mengatakan disini Pertanyaan saya 51 Banyak orang telah berusaha Menyusun suatu berita Tentang peristiwa-peristiwa Yang telah terjadi Di antara kita Seperti yang disampaikan Kepada kita Oleh mereka yang dari semula Adalah saksi mata Dan pelayan firman Karena itu Setelah aku menyelidiki Sekala peristiwa itu Dengan seksama Dari asal mulanya Aku mengambil Kepusutan untuk Membukukannya Dengan teratur bagimu Supaya engkau Dapat mengetahui Bahwa segala sesuatu Yang diajarkan Kepadamu Sungguh benar Baik Tante Uti Terima kasih banyak Pertanyaannya Mana yang lebih Bisa dipercaya Yang hafalan Ini begini loh Tante Uti Kalau yang hafalan itu Tante Buktinya tidak akan Bisa dirubah Walaupun dibakar Walaupun hilang Manuskripnya Walaupun ada Dimakan rayap Yang hafalan itu Tetap akan nyantol Di otak Anak kecil aja Tante Ketika dia menelpalkan Balotku ada Lima Sampai dia Terakhir Itu sampai kapanpun Akan dihafal dia Apalagi Zaman dahulu Kala nabi-nabi itu Memang terbiasa Dengan syair Memang mereka adalah Membiasakan syair-syair Kemudian ada sebuah Firman Allah Yang dihafalkan oleh Para sahabat Jangankan menghafal Al-Quran Melindungi nabi aja Dengan memberikan Nyawanya saja Mereka mau Apalagi menghafalkan Hayat-hayat suci Tidak mungkin mereka Mengabaikan hal ini Begitu kan Kata yang biasa Nah jadi Begitulah Tante Ini Apa namanya ya Kalau dibilang Penghafalan ini adalah Cara Allah menjaga Firmannya Agar tidak dirubah-ribah Orang lain Buktinya tidak ada Al-Fatiha versi lain Tidak ada Al-Ikhlas versi lain Begitu loh Seluruh dunia Bahkan masalah ketuhanan pun Kami tidak ada yang berbeda pendapat Tidak ada kebingungan Tidak ada keraguan Di dalam Al-Quran itu Kalau bagi kalian yang tidak mengimani Ya jangankan ragu Kalian menolak Bahkan Tetapi kalau orang yang Mengapa Al-Quran ini Tentang ketuhanan Tidak ada yang Tiga dalam satu Dan bertengkar Satu sama lain Walaupun Kitabnya sama Tuhannya sama Bertengkar satu sama lain Yang ini mengatakan Ini wujud Tuhan Ini tidak ada Umar Islam seluruhnya Sama keseluruhannya Tuhan adalah Ahad Jelas di surah Al-Ikhlas Allah itu satu-satunya Dan kami mengenal Siapa sifat Tuhan Kami melalui Saya kembalikan lagi Judulnya tadi adalah Kitab Zabur Taurat Injil Berdasarkan Islam Saya sudah sampaikan kepada Tante Kami mengimani Adanya kitab Taurat Zabur Dan Injil Itu ada Ada diturunkan Sebelum Nabi Muhammad Tetapi untuk panduan iman Kami cukuplah sudah Al-Quran ini Bagi kami Dan kami mengimani Al-Quran ini Sudah lengkap Secara sariah Bahkan Kalau Tante bilang Tidak ada hukum Torah Saya mampu memberikan Kepada Tante Bahwa termaktub semua Hukum-hukum yang Diajarkan oleh Allah yang diperintahkan Kepada Nabi-Nabi Tante dulu Ada semua di dalam Al-Quran Tidak ada yang bertentangan Nah Saya membacakan Kitab tadi Tante Masmur 119 tadi Kepada Tante Itu adalah nubuatan Bahwa adanya perombahan Perombakan Bahkan Yeremia pun Mengatakan Meratapi Bahwa Penatulis Jurutulis Akan merubah-rubah Atau Penajahat Akan merubah hukum Dan Di ulangan 31-16 Juga akan saya bacakan Tuhan berfirman Kepada Musa Ketahuilah Engkau Engkau akan mendapat Perhentian bersama-sama Dengan nenek moyangmu Dan bangsa ini Akan bangkit Dan berzina Dengan mengikuti Ala asing yang ada Di negeri Kemana mereka akan masuk Mereka akan meninggalkan aku Dan mengikuti perjanjianku Yang kuikat dengan mereka Perjanjian apa? Perjanjian kekallah Tante Perjanjian kekal Antara Elohim Dan Ibrahim Itu bukan tradisi biasa Itu adalah perintah Tuhan Perintah Tuhan Yang kekal Itu sudah diingkari oleh siapa Bukan kami umat Islam Sampai kini kami pun Masih melaksanakannya Bersujud kepada Tuhan Yang dilakukan Nabi-Nabi terdahulu Masalah goa Tante Saya bilang saja ya Tante India itu juga ditemui Oleh Tuhan Di dalam goa Di Raja 19 Ayat 19 Apa masalahnya Nabi Muhammad menerima Wahyu di goa Orang Daud juga sering di goa Kok Satu Raja 19 ayat 19 Dia ada di goa-goa Apa masalahnya Kan bukan tempat yang kotor Di goa Tidak masalah Tidak menghilangkan Apa? Tidak mempatuannya Katalkan kenabian Nabi Muhammad Walaupun beliau menerima Wahyu di dalam goa Begitu kan Nah kemudian saya tanya Kepada Tante Mana ayat Yang ada katanya Tertulis disini Tertulis di dalam Kitab Suci Bahwa Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran-aliran Aliran-aliran Aliran air hidup Mana ayat itu Katanya tertulis di Kitab Suci Berarti udah hilang dong Gitu kan Kemudian juga di dalam 2 Samuel 1 18 Tertulis ada Kitab Orang Jujur Mana Kitab Orang Jujur itu Nah gitu loh Tante Jadi ada ayat-ayat Yang disebutkan Di dalam perjanjian baru Tetapi justru Tidak ditemukan Di dalam perjanjian lama Mana Kitab Orang Jujur tersebut Yang dimaksud Di dalam Kitab Samuel 1 18 Dan ia memberi perintah Untuk mengajarkan Nyanyian ini Kepada Bani Yehuda Itu ada tertulis Dalam Kitab Orang Jujur Mana Kitab Orang Jujur itu Apakah kalian memiliki Ada termasuk Di dalam kanonisasi Yang kalian imani Sebagai firman Tuhan Nah itu dia Tante Jadi bukan saya Yang mengatakan Bukan kami yang berasumsi Tapi kami mengimani Al-Quran sebagai firman Allah Karena Allah menjaganya Dengan cara apa Dengan mudahnya dilapal Tidak ada satu buku pun Tante Yang bisa dihafal Keseluruhan Melainkan hanya Al-Quran Itu adalah sebuah Harusnya kalau orang berakal Akan berpikir itu Kitab Suci dihafal Hanya Al-Quran lah Dan hanya Al-Quran lah Yang bisa dihafal 30 juz Dari mulai surah pertama Sampai surah terakhir Bahkan anak kecil pun Mampu menghafalkan 30 juz gitu Dan kalau masalah Hukum-hukumnya Tante Tidak ada yang kami Tiadakan Kecuali yang memang Sudah dihalalkan Oleh Nabi Isa Masalah makanan Kenapa kami boleh Makan untam Makan ini Makan itu Kenapa kami tidak Menyadakan sahabat Bukankah di dalam Kitab Tante Isa Atau Yesus itu Hakan disalikan Karena menyadakan Hukum sahabat Berarti sudah tidak ada Kami mengikuti Yesus Bersujud Berpuasa Berzakat Menjadikan itu Sebagai syariah Dan kata kalian Tidak penting Masalah sunat Tidak sunat Loh Bukankah itu adalah Perjanjian gekal Antara Elohim dan Ibrahim Itu perjanjian gekal Dan kata Elohim adalah Beginilah Penjadian ku Denganmu Aku akan menjadi Tuhanku Aku akan menjadi Tuhanmu Dan keturunanmu Dan orang di sekitarmu Itu perjanjiannya kan Dan dari kamu Tandanya apa Tandanya adalah Dihitan Bahkan kalau tidak Dihitan Dibuang dari bangsa-bangsa Berarti apa Tanda bahwa Elohim itu Yang disembah oleh Orang tersebut Adalah dengan Dihitan Yang melakukan Corian Kitan Yang perjanjian kekal ini Berarti Tuhan Adalah Elohim Sementara bangsa Romawi Tidak Dihitan Tidak disunat Orang Yunani Tidak Dihitan Disunat Kalian disunat Tidak Tidak Ada Tapi sunat hati Sementara Elohim Memerintahkan Untuk dipotong Dibuang kulutnya Bahkan Yesus pun disunat Itu saja sudah jelas Kalau kami ini mengikuti Milah Ibrahim Apa yang Ibrahim Ibrahim Maksudnya kan Pertanyaan saya pun Belum terjawab Yaitu Yohanes 7 38 Mana ayatnya Katanya tertulis Di kitab suki Nah kalau tadi bilang Blah-blah segala macam Berarti ya Berarti salah lah Penulisan seperti ini Mana tertulis di kitab suki Dan juga di dalam 2 Samuel 1 18 Mana kitab orang jujur itu Bukan kata tersebut Di dalam kitab kalian Kalau masalah lukas Itu ibarat gini loh Tante Dia menyelidiki Dia mendapatkan kabar Gitu kan Kabarnya dari siapa Tidak ada tertulis namanya Sedangkan kami hadis Hadis kami saja jelas Tante Hadis misalkannya Tentang masalah makan Masalah ini Itu jelas Diriwayatkan oleh si ini Lanjut ke si ini Lanjut ke si ini Ke sini Tidak putus itu Tidak putus Sanatnya itu Itu yang disebut dengan sanat Saya menyampaikan Ada sebelum Nabi Muhammad Namun mereka memiliki Istilahnya Apa ya Umat tersendiri juga Gitu Dan tante bilang Oh tidak Saya sudah katakan Ada nubuatan bahwa Bani Yahudi akan berzina Akan segar tengku Akan Akan Mendustai Apa yang ada pada Musa Di dalam ulangan 31-16 Itu adalah nubuatan Dan di masmur Juga ada nubuatan Tante lagu Lalu mengatakannya Oh itu bukan Taurah gini Yang jelas Taurah itu akan dirombak Itu ada di dalam Masmur itu Tidak ditubuatkan Lalu saya bertanya lagi Saya ulang lagi pertanyaan saya Kepada tante Mana ayat itu Karena begini Di dalam itu tertulis Barang siapa Percaya kepadaku Seperti yang dikatakan Oleh kitab suci Nah Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran-aliran air hidup Nah Kalau ayat ini Tidak ada di dalam Kitab suci sebelumnya Berarti benarlah Ternyata Ada yang dihilangkan Ada yang disemunyikan Ada yang dirobah Tidak palsu Tante Kitab tante itu Tidak palsu Itu jelas Ada manuskripnya Bukan palsu Tapi Dibuat oleh orang Yang mendengarkan kabar-kabar burung Injil Adalah kabar Baik Tapi saya bisa Mengatakan Dengan berdasarkan Perkataan Lukas Bibel adalah Kabar-kabar burung Kenapa saya bisa Berkata seperti itu Kan Lukas Tidak jelas Dari siapa Dia mendapatkan Ini katanya Dari murid Yesus Murid Yesus yang mana Siapa Sebutkan Ibrani Wahyu Dan segala macamnya Dari siapa Tidak ada kejelasannya Kalau nanti bilang Otentik dihafal Ya jelas Dihafal Akan terjaga Kalau dihafal ini Kan diingat selalu Walaupun mati Dibariskan kepada anaknya Walaupun terbakal Atau rusak Atau dimakan rakyat Tetap ada di dalam otak manusia Kan gak semua Murid-murid Nabi Muhammad Itu meninggal ketika perang Kan masih banyak Yang lain-lain Karena zamannya kan Berjalan terus tuh Dari dinasti Abu Bakar Kemudian turun ke Umar bin Katab Ali bin Abi Talib Abad Siyah Dan Mu'aliyah Segala macamnya Tidak mungkin lah Hilang itu berterus Ya Riva ini terlalu cerewet Kalau saya bilang Kebanyakan Riva Apa yang kamu omongin Itu ngerembling semua Cuma comot-comot ayat Cuma gabung-gabungkan ayat Cuma Dicocok-cocokkan Cocok-cocokkologi Cocokkologi Gitu loh Kalau orang bilang Itu namanya cocokkologi Tetapi saya akan coba Jawab satu persatu ya Dan saya akan tunjukkan Bahwa Riva itu Cuma ngerembling Kamu cuma ngerembling Cuma menghayal gitu Mencocok-cocokkan Yang kamu tanya-tanyakan tadi kan Di dalam Yohanes 7 Ayat 34 Ini saya baca ya Riva saya bacakan Yohanes 7 Ayat 38 Bukan 38 Iya 38 Barang siapa percaya Kepadaku Seperti yang dikatakan Oleh kitab suci Dari dalamnya Akan mengalir Aliran air hidup Ini berbicara Tentang nubuat Nubuat-nubuat Yang diceritakan Nubuat-nubuat Yang menulis Tentang Yesus Yesus mengatakan Akulah ya Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Hidup itu artinya Aliran-aliran air hidup Itu aliran-aliran Keselamatan Siapa yang telah Percaya kepada Yesus Seperti yang telah Ditulis oleh kitab suci Kitab suci yang Dipegang oleh orang-orang Pada masa Yohanes Pada masa Yesus itu Adalah kitab perjanjian lama Yang menulis Tentang Yesus Yang menulis Tentang Yesus Yang menubuatkan Tentang dia Yang menubuatkan Tentang kematiannya Bahkan kematiannya Di kayu salib itu Bahkan dia mati Cara dia mati Bagaimana cara Dia kubur Bahkan dia akan Bangkit lagi Bahkan dia akan Menghakimi seluruh Isi dunia ini Sudah ditulis Gitu loh Di dalam kitab tanah Juga ditulis Nabi Musa itu Menulis tentang Yesus Nih ya Saya bilang Nabi Musa Kata Yesus itu Di ayat berapa ya Musa menulis Tentang aku Yesus sudah Mengkonfirmasikan Musa menulis Tentang aku Gitu loh Di dalam Yohanes 7 Kalau gak salah Musa menulis Tentang aku Jadi memang Yang dimaksud dengan Kitab suci Kitab suci pada masa itu Bicara tentang Menubuat Menubuat Tentang Yesus Gitu loh Jadi ini Dari dalam dirinya Akan mengalir air Akan mengalir air hidup Hidup itu artinya Akan datang Keselamatan Gitu loh Riva Beberapa orang Di antara orang banyak itu Yang mendengarkan perkataan Perkataan itu Berkata dia ini benar Nabi yang akan datang Nah itu Yang lain kata Iya ini Mesias Nah itu dia Mesias yang ditulis Oleh kitab suci Di dalam perjanjian lama Jadi alkitab itu Jangan Jangan asal comot aja Riva Dilarang asal comot Ngawur bunyinya Nanti pasti ngawur Gitu loh Nah Riva tadi mengatakan Di dalam ulangan 31 ayat 24 itu Musa sudah mati Gitu kan Lalu kamu mengatakan Di dalam ulangan 34 ayat 7 itu Siapa yang meneruskan Ulangan 34 ayat 7 itu Yang kamu tanya itu Karena kamu gak tau Riva Setelah Musa mati Yang meneruskan Menulisnya itu Sampai Musa dikuburkan Itu kan ada kan Terakhirnya kan ditulis Musa dikubur Itu Joshua 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 meneruskan Meneruskan hanya beberapa Beberapa ayat Waktu itu ya Ada beberapa fasal Cuma satu atau dua fasal Menerangkan bagaimana Kematian dari Dari Nabi Musa itu Gitu loh Itu pertanyaan Dua Tiga Sudah terjawab semua ya Yang kamu jawab Tanya tadi Apa tadi Kamu bertanya tentang Barang si Kamu tadi Pertanyaan Bertanya tentang Apa lagi Riva Bukan terlalu banyak Jadi saya kebingungan Mau jawab yang mana Tetapi yang menjadi Pertanyaan saya Yang perlu Saya garis bawahi Disini adalah Ketika kamu mengatakan Bahwa Yang Yang merupakan Firman Allah itu Adalah Adalah Karena dia dihafal Gitu loh Tetapi kan kamu Tidak bisa buktikan Apakah betul itu Berdasarkan firman Allah Semua ucapan-ucapan Nabi Muhammad itu Apakah betul itu Firman Allah Karena tanpa bukti Tanpa saksi Tanpa dakta Empiris Tanpa ada apa-apa Gitu loh Muhammad hanya mengatakan Dan mengatakan Ayat-ayat itu Dia ucap-ucapkan Lalu orang menghafalnya Lalu ditulis Di lempeng-lempeng batu Ditulis di dalam Lempeng-lempeng kayu Lalu setelah dia meninggal Baru orang-orang Menghafalnya Menulisnya Mengumpulkannya Tanpa ada saksi Tanpa ada saksi mata Lalu ketika Lukas Matius Lalu ketika Lukas Matius Markus Dan Yohanes Memang Lukas Bukan murid Yesus Ya tetapi Dia ada bersama-sama Dengan Yesus Pada saat Yesus itu Dia ada dalam kejadian Dia ikut satu tim Loh Riva Dia bersama Satu tim Dengan Para kedua belas murid Setelah Yesus naik ke sorga Para kedua belas murid Menjalankan Apa yang diperintahkan oleh Yesus Membangun gereja Memberitakan injil Kerajaan Allah Sampai ke ujung bumi Lukas ada disitu Bermain dalam peranan Yang penting Dia ada bersama Dengan narasumber yang jelas Lalu ketika Dia mengaku bahwa Dia itu ngerembling Dia mengarang-narang cerita Lagi-lagi Kamu hanya comot ayat Gitu loh Riva Kamu hanya comot ayat Nih kita baca dengan jelas Apa yang ditulis oleh Lukas disitu Lukas menyatakan dengan jelas Disini dia katakan Ayat yang ketiga Karena itu Setelah aku menyelidiki Segala peristiwa itu Dengan seksama Dan asal mulanya Aku mengambil keputusan Untuk membukukannya Dengan teratur bagimu Lalu ayat yang kedua Seperti yang disampaikan Kepada kita Oleh mereka Yang dari semula Adalah saksi Saksi-saksi mata Dan pelayan firman Itu loh dia Saksi matanya itu siapa Yang bersama dengan dia Yang bersama dengan dia Dalam lingkungan Pelayanan itu Ya disitu ada Petrus Disitu ada Yaakobus Disitu ada Rasul Paulus juga Rasul Paulus itu Tiga tahun setelah mereka Mereka menginjil Rasul Paulus masuk disitu Ya kan ada semua Bersama dengan saksi-saksi Kok dia tulis disini Justru lebih valid lagi Karena Karena saksi matanya itu Ada beberapa banyak Dia kumpulkan gitu loh Kalau Matius Dia menulis dengan Dia punya ininya sendiri Tetapi Lukas justru banyak Dialah yang menulis Kita Kisah para Rasul Karena dia bersama Dengan Rasul-Rasul itu Gitu loh Gak ada yang bisa Kamu salahkan dengan Lukas Gitu loh Sedangkan kamu Memaksakan seperti ini Kamu gak bisa buktikan Kepada saya Bahwa Tuhan kamu itu Memberikan bukti Bahwa dia benar Benar mengejauhantahkan Firmannya kepada Muhammad Dengan bukti-bukti Seperti yang terjadi Dengan Lukas Matius Yohanes Dan Markus Gitu loh Lalu Yohanes Dia itu adalah Salah satu dari murid Yesus Matius juga adalah Salah satu dari murid Yesus Saksi mata Ada di TKP Gitu loh Dan dia ada Bersama dengan Yesus Pelaku peristiwa Aktor Art-aktornya juga Gak gitu loh Rifah Jadi gak bisa Rifah Kamu salah-salahin Lukas Karena Lukas Gak ini Gak bisa begitu Lalu satu lagi Kamu tadi bicara Tentang Itu tadi Mas Oh iya Tentang sunat Sekali lagi Sunat itu Rifah Dan sunat itu Untuk Abraham Itu bukan Adat dalam Hukum Taurat Sunat itu Adat Isi adat Orang Yahudi Tetapi Bukan hukum Taurat Yang harus Ditetapkan oleh Bangsa Yahudi Itu adalah Mengikuti Hukum Taurat Tetapi maaf Biarpun kamu memaksa Sunat itu Bukan hukum Taurat Ya pertanyaan saya Satupun gak ada yang Dijawab oleh Rifah Sedangkan semua Pertanyaan Rifah Saya jawab Di dalam Yohanes 7 E38 Saya jawab Musa Yang mati Tau-tau kok Ada yang nulis lagi Saya udah jawab Lalu hukum Taurat Yang dirubah-rubah Saya udah jawab Yesus yang mengatakan Akan Sesuai dengan Kitab suci Yang mendengarkan Kitab suci Itu sudah dijawab Semua Semua saya sudah jawab Tetapi pertanyaan saya Padahal bukan dari ini loh Saya bertanya kepada Rifah Manakah yang lebih valid Manakah yang lebih valid Firman Tuhan itu Ada di kepala Atau di dalam buku Ada di kepala Atau di dalam buku Kalau ada di kepala Ada di dalam hafalan-hafalan Itu sudah dilakukan Oleh bangsa Israel Bangsa Yahudi Karena hukum Taurat itu Disuruh dibacakan Siang malam Direnungkan Dipercakapkan Dan itu merupakan hukum Dan orang-orang Orang-orang parisi Orang-orang Yahudi Pada masa itu Mereka mempercakapkannya Dan mereka mempelajarinya Dan mereka menghapalnya Di luar kepala Dan itu sudah dilakukan Dan kenyataannya Sekarang setelah Setelah di kanon Itu tidak perlu lagi Karena sudah tertulis Sudah ada kitabnya Sudah ada bukunya Tinggal buka Tinggal baca gitu Yang mau menghafal silahkan Yang tidak menghafal Tinggal buka gitu loh Ketika kalau ada yang bisa Menghafal Dia hafal kitabnya Tetapi kalau tidak Ada yang menghafal Dia lupa Dia tidak tahu Kitab yang lain gitu loh Dia tidak tahu Isi kitab itu gitu loh Mana yang lebih valid Yang seperti itu Apakah Riva bisa Menjamin bahwa Di dalam kepala Di dalam pikiran Orang-orang itu Ketika mereka menjadi tua Ketika Ayat-ayat hafalan itu Mereka ada yang mati Waktu itu kan Waktu Nabi Muhammad kan Memberikan penghafalan Kepada kerabatnya Ada yang mati Ada yang sudah tua Apakah itu valid gitu loh Mana yang lebih valid Yang tertulis hitam Atas putih Atau di dalam kepala manusia Siapa yang bisa Jamin kepala manusia Itu tidak terganggu gitu loh Sesuai dengan penuaan gitu loh Nah yang menjadi Pertanyaan saya Riva mengatakan bahwa Lukas itu Para penulis kitab Injil Itu mereka Mencomot-comot Merekayasa gitu Tetap Tapi maaf Baik Tante Uti tadi mengatakan Saya mencomot logi Tidak Saya tidak mencocok logi Saya hanya melakukan Pembuktian berdasarkan Tertulis di kitab Tante sendiri Kan saya katakan Dalam Al-Quran Dikatakan bahwa Mereka membuat kitab Kita dari singan tangannya Kemudian mengatakan Ini dari Tuhan Nah itu kan sudah terbukti Di kitab Tante Bahwa kitab Tante itu Dibuat oleh Hasil penelitian Lukas Lalu kalau Tante bilang Ya mereka kan Murid-murid Yesus Yang menjadi saksi Mana tertulis disitu Di kitab Lukas itu Kalau ini dari Yohanes Ini dari siapa Misalkannya Tidak ada tertulis Nama-nama Saksi-saksi Yang ikut dengan Yesus Kan banyak Tante Banyak kan murid Yesus Ada berapa Berapa waktu itu Bahkan berikutnya Katanya ada 70 Atau berapa Siapa yang secara pasti Memberikan kabar ini Kepada Lukas Nah ini kan menjadi Menjadi sebuah pertanyaan Akhirnya kan Kemudian ayat Yang saya bilang tadi Itu bukan cocok 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 apa Bukan jawaban Kan saya berkata disini Di dalam Yohanes 7.34 Itu jelas sekali Barang siapa Percaya kepadaku Seperti yang dituliskan Seperti yang dikatakan Oleh kitab suci Artinya ada ayat ini Yang tertulis di kitab suci Sebelumnya Yaitu apa dia Dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran-aliran air yang hidup Nah Ini adalah sebuah ayat Seperti yang sering Ada juga di dalam Kitab perjanjian baru Bahwa telah tertulis Sebuah nas Bahwa dia telah lahir Bernama Immanuel Ada kan Ternyata di dalam Perjanjian lama Ayat itu kan Membuatan kata kalian kan Nah ini juga sebuah ayat Yang dikutip Di dalam Yohanes 7.38 ini Nah dimana Ayat suci ini pernah tertulis Dimana ayat ini Kalau Tante berasumsi Bagaimana segala macam Ini jelas sekali Tidak perlu Diasumsikan ini Barang siapa Percaya kepadaku Seperti yang dikatakan Oleh kitab suci Tertulis disitu Bahwa dari dalam hatinya Akan mengalir Aliran-aliran yang hidup Dan juga yang disampaikan Dalam kitab Samuel Tentang kitab orang jujur Mana kitab orang jujur itu Karena kitab orang jujur itu Tertulis dalam Kitab Tante sendiri Kemudian Tante katakan Mana yang lebih palit Hafalan Tante lupa Dan Tante mungkin Tidak memahami Bahwa orang Bani Israel Atau Yahudi itu Mengenal istilah Dengan Tradisi lisan Mereka memiliki Torah lisan Makanya Pemahaman Taurah Dan perjanjian lama Kalian Dengan Taurah Yang dipahami Orang Yahudi Saat ini Itu berbeda Tidak seperti Kalian begini Kalau sama Berarti dia sudah Kristen orang-orang Yahudi itu Mereka kan percaya Bahwa Tuhan itu Berubah menjadi manusia Tetapi mereka memiliki Torah lisan Hal ini adalah Kebiasaan orang Yahudi Dan ini sebenarnya Kewajiban orang Yahudi Untuk mengenal Tapi saya mengetahui Bahwa Orang Bani Israel itu Mengenal Torah lisan Melalui perkataan Penghafalan juga Karena Kalau cara Membaca kitab saja Dengan mereka Disenandungkan juga Dengan kami sama Kalau ditulis ini Tante Apalagi manuskrip Yang ditemukan Manuskrip ditemukan Ada yang sobek-sobek Ada yang hilang tulisannya Bagaimana bisa dikatakan Autentik Manuskrip ditemukan Tumpukan seperti Laut mati Segala macam Kitab-kitab Kemudian ditemukan lagi Ada Barnabas Ada Injil ini Ada Injil itu Lalu siapa yang punya Otoritas menentukan Oh ini Ini firman Tuhan Ini bukan Sementara katolik Dengan protestan saja Berbeda Ada sekian puluh buku Yang berbeda Misalnya begitu Lalu siapa yang punya Otoritas ini Menentukan Oh ini bukan firman Tuhan nih Ini firman Tuhan nih Siapa yang memiliki Memiliki Otoritas ini Yang Apa yang memberikan Ketentuan-ketentuan Seperti ini Saya tidak mencocok Mologi Al-Quran mengatakan Ada Kitab Taurah Injil dan Jabur Diturunkan sebelumnya Tetapi ternyata Masalah Yang dikatakan Al-Quran Ada yang membuat Kitab dengan tangannya Tapi mengatakan Ini dari Tuhan Ini dari Tuhan Itu ternyata ada Itu Lukas Bagaimanapun lah Cerita Tante Dia mendapatkan dari Apa Saksi-saksi yang jelas Mana nama-nama saksi itu Dari siapa Lukas Dari siapa pastinya Lukas Mendapatkan kabar itu Siapa murid Yesus kan banyak Lagi pula kan Kitab-kitab ini kan 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit Udah pada tua-tua juga Kan dari mana mereka Mendapatkan Dari mana Lukas Mendapatkan Siapa nama pasti Yang memberikan info ini Kepada Lukas Siapa penulis kitab Yohanes Sesungguhnya Karena Yohanes kan banyak Saya sering bertanya Kepada Tante Siapa penulis kitab Ibrani Siapa penulis kitab Wahim jelasnya gitu Al-Quran jelas Tante Al-Quran itu Dilafaskan Ayat-ayat itu Tidak akan pernah Hilang Contohnya saat ini Gak usah jauh-jauh Ribuan tahun dulu ya Mereka dengan Bahasa asli mereka gitu Saat ini saya katakan Anak kecil umur 5 tahun aja Itu menghafal Al-Quran itu Bukan yang dibaca dulu Mereka gak bisa baca Mereka langsung mendengarkan Kemudian menghafalkan Makanya mereka hafal Al-Quran Al-Quran Binnas Al-Quran Ayat-ayat pendek Seiring bertambahnya umur Mereka akan menghafal Surat-surat panjang Kemudiannya Nah itu caranya Penjagaan Al-Quran ini Jelas lah Otentik Jelas lah Tidak akan pernah dilenyok Tidak akan ini Kecuali mati semua orang gitu kan Pada zaman Nabi Muhammad Berperang dulu Kan tidak semua yang wafat penghafal Karena itu cara Allah Menggerakkan hati Para sahabat Nabi Membuatkan itu Sebagai kitab Itu agar Karena manusia punya khawatir Wah kalau memang benar-benar Meninggal nih semua gitu kan Padahal kan kenyataannya Tidak meninggal Makanya ada Zaid bin Sabit Mengumpulkan mereka-mereka Yang menghafal Quran Mencetarakannya Penghafalnya banyak Masa gak ada tuh yang berselisih Bertengkar Sampai mereka bilang Oh gak ini loh firman Tuhan Oh bukan ini loh firman Tuhan Nah gitu kan Jadi kalau di Kristen kan Berbeda sekali Ada sekian buku Ini tidak firman Tuhan Katanya Injil Barnabas Bukan firman Tuhan Sementara Barnabas Adalah murid Yesus Injil Thomas Bukan firman Tuhan Katanya sementara Thomas adalah murid Yesus Dari mana tante Mengetahui bahwa itu Bukan firman Tuhan Atau jangan-jangan Itulah yang firman Yesus Sebenarnya gitu Karena itu eh firman Yesus Itulah pengajaran Yesus Sebenarnya kan Mana ada Mana tahu kita selama ini kan Siapa yang memberikan Siapa yang memiliki otoritas Begitu Ini bukan firman Tuhan Ini firman Tuhan nih Ditemukan sebuah kitab-kitab Mana tahu kitab-kitab itu Orang-orang iseng Menulisnya kan Siapa yang tahu Kalau itu firman Yesus Perkataan Yesus Atau perbuatan Yesus Sedangkan penyalipannya saja Kan sudah saya katakan Kepada tante Jamnya saja berbeda Buktinya Banyak kontradiksi-kontradiksi Yang terjadi di dalam kitab itu Banyak sekali ya Saya bisa menemukan Kontradiksi-kontradiksi Di dalam kitab tante Bahkan Jumlah Saudaranya Saudara Yusuf Di dalam perjanjian lama Ada 75 Kemudian di perjanjian baru Di kisah para rasul Ada 70 orang Begitu Dengan Dengan Apa Berbedanya Adanya kontradisi ini Maka bagaimana cara ini Oh benar gak ini Si A ini mengatakan ini Dan Empat Injil Empat Gospel ini Itu berbeda Semuanya tante Masalah sabda Yesus mau kenaik ke langit aja Cuman ayat Markus Yang dimenambahkan Agar minum racun Itu tidak Apa Itu tandalah Bagi orang yang beriman Yang lain tidak ada Menceritakan seperti itu Sangat tidak otentik Antara empat Injil ini Padahal kata tante Yakin sekali Mereka sama-sama Adalah murid Yesus Tetapi Ya penulisan kitab ini pun Tidak otentik sama Tidak sama mereka semua Oh kalau tante bilang Oh mereka punya visi yang-visi yang sama Baik Terima kasih tante Uti Yang sudah berdialog dengan saya pada hari ini Tema kita kan jelas Di sini adalah Taurat, Zabur, Injil Perspektif Islam Dan saya sudah menjelaskan Bahwa Kami beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil Kami meyakini bahwa Allah lah yang memberikan firman itu Kepada Musa Isa, Isa, dan Daud Kami mengiman itu Tuhan itu hanya satu Tuhannya Ibrahim Itu kami Imani adalah Tuhan yang sama Yang kami tembat Terserah kalau orang lain mengatakan Oh bukan Tetapi Allah menyatakan Dirinya lah yang disembah oleh Ibrahim Dirinya lah yang disembah oleh Daud Dirinya lah yang disembah oleh Daud Itu bisa kita buktikan Bahwasanya Pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Nabi-Nabi terdahulu Kami mengamalkannya Kenapa saya bilang begitu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ummi Orang yang tidak mempelajari kitab itu Tidak membaca dan tidak menulis Nah Namun ajaran-ajaran Nabi itu Kalau diselidiki Bagaimana menyembah Tuhan Esensi Tuhan itu sendiri Di dalam kitab perjanjian lama Kalau kita selidiki Kalau seseorang itu menyalin kitab Tidak mungkin 100% Benar-benar berubah Tidak mungkin 100% juga Benar-benar betul Karena namanya manusia yang melakukannya Manusia itu tidak akan pernah sempurna Yang sempurna hanyalah Tuhan Tuhan menurunkan kitab yang sempurna Manusia menyelewengkannya Itu yang terjadi menurut Al-Quran Itulah dikatakan Celakalah mereka yang sudah membuat kitab Dengan tangan mereka Dan mengatakan Ini dari Tuhan Ini dari Tuhan Padahal mereka buat dengan tangannya Itulah yang kami maksudkan Kenapa kami tidak beriman Kepada kitab kalian sekarang ini Atau Bibel Karena kami tidak mengimani Bahwa Paulus adalah Rasul Kami tidak mengimani Bahwa Lukas adalah Rasul Kami tidak mengimani Bibel adalah Firman yang langsung diturunkan Kepada Isang alaih salam Tetapi Iya Kalau diselidiki juga itu Tetap saja Di dalam kitab kalian itu Isa alaih salam Atau Yesus tidak pernah mengaku Akulah Tuhan Sembahlah aku Makanya disitu juga Allah menjaga Bahwa Apa-apa yang diajarkan Kepada Isang alaih salam Apa-apa yang diajarkan Kepada Musa Apa-apa yang diajarkan Kepada Ibrahim Yaitu Tuhan itu hanya satu Yaitu ajaran Tauhid Sampai sekarang kami lakukan Bahkan Perjanjian kekal Nubuatan Nubuatan yang diberikan Oleh Elohim Kepada Ibrahim Perjanjian kekal Dengan tanda yang dihitan Adalah aku kan menjadi Tuhan mereka Mereka tidak menghilangkan Syariat itu Mereka tidak mengingkari Hukum apa Hukum perjanjian kekal Kamilah yang melakukan itu Kenapa saya percaya diri Bahwa kamilah yang bertuhankan Tuhan yang benar Bahwa Isa atau Yesus Hanyalah utusan Setuai dengan pengakuannya Di Yohanes 17 ayat 3 Begitu Saya tidak mencocok Mencocokan Mencocokmologi Tante Riva Memang Riva tidak mengaku Cucokologi Tetapi jelas Riva memang cucokologi 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 Tentang Tentang sunat Riva tidak mengerti Saya sudah katakan Bahwa sunat itu Tidak termasuk dalam Tidak termaktub Dalam hukum Taurat Yesus sendiri yang mengatakan Bahwa sunat itu Berasal daripada Nenek Moyang Dan ketika Yesus Disunat itu Karena dia mengikuti Adat istiadat Dan untuk hal ini Kita memang harus Ada sesi khusus Tetapi jelas Ketika Riva mengatakan Bahwa Riva mengikuti Apa yang diperintahkan Apa yang diajarkan oleh Yesus Maaf Riva Yesus tidak mengajarkan Tetek bengek Seperti itu Hal-hal yang tetek bengek Karena itu adalah Adat istiadat Dan hukum-hukum Yang tidak tertulis Hukum-hukum yang ditetapkan Bukan Hukum-hukum Adat istiadat orang Yahudi Soal bersunat Soal cuci kaki Cuci tangan Soal berpuasa Itu adalah ritual Dari orang Yahudi Bukan pengajaran Yesus Karena Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah Tadi Riva sendiri mengatakan Bahwa Yesus memberitakan Injil Injil itulah yang diajarkan Oleh Yesus Bukan mengajarkan Tetek bengek Seperti itu Gitu loh Dan yang Yang perlu Riva ketahui Riva mengaku bahwa Riva tidak Tidak sucokologi itu Tapi jelas Cucokologi Abis Cucokologi abis Karena Riva mengatakan Emang siapa Yang punya otoritas Menentukan Mana ini Manuskrip yang asli Mana itu manuskrip Yang palsu Siapa yang punya otoritas Seperti itu Oh maaf Riva Karena pada saat itu Yang menentukan itu Apakah ini Dipilah-pilah Mana yang Mana yang firman Tuhan Mana yang tidak itu Setelah kanonisasi Selesai mereka Itu kanon itu Ayat-ayat Manuskrip-manuskrip itu Disahkan Bahkan berkali-kali Bahkan berkali-kali Disahkan oleh jemaat Mula-mula Orang-orang yang Masih bersinggungan Pada saat itu Orang-orang yang Masih ada Masih jemaat Mula-mula Dari pelayanan Dari kedua belas Rasul itu Itulah yang Menentukan apakah Itu sah atau tidak Karena orangnya ada Saksinya ada Mereka juga Masih merupakan Orang-orang yang Bersinggungan Dengan sejarahnya Dan itu sah Karena ketika disahkan Oleh orang yang Merupakan saksi mata Orang yang merupakan Narasumber Yaitu pasisah Dan Riva Sampai sekarang Masih belum bisa Menjawab saya Mana buktinya Muhammad menerima Wahyu Dan yang Pertanyaan Riva Penyalipan itu Jam-jaman juga Berubah Oh jam-jaman kan Susah dia bilang Pada saat itu Para rasul Menggunakan Dalam standar Yang berbeda Satu pakai standar Romawi Satu pakai standar Yunani Lalu Riva juga Mengatakan bahwa Riva mengikuti Apa yang diajarkan Yesus Oh maaf Yesus tidak mengajarkan Ketauhitan Yesus itu adalah Anak Allah Bukan umat Allah Sekali lagi Dan di dalam Yohanes 17 Ayat 3 itu Allah yang benar Itu satu-satunya Allah yang benar Bukan satu-satunya Tauhid Satu-satunya Allah yang benar Yang dikatakan oleh Rasul Yohanes Dia adalah Allah yang benar Yaitu Yesus Kristus Di dalam anaknya Yaitu Yesus Kristus Dia adalah Allah benar Allah yang benar Dan hidup yang kekal Selamat menikmati